Dan kita simak bareng-bareng ya guys, seperti apa sih klarifikasi lengkapnya ya guys Dan ini dia videonya, check it out Tenang secara personal, saya support dan Hai guys, welcome to my channel Oke guys, jadi seperti biasa, aku pengen menyebabkan dulu kemana kabarnya Memudahkan saya selalu beradaan dari rezekinya dan beradaan dari urusannya Amin Amin Jadi seperti yang kalian tau ya guys, berita yang udah beredar ini kan ada pro kontrak Atas pengunculan Amel dan Reza ya guys, yang mana katanya dinilai kayak berat sebelah kayak gitu lah intinya ya guys Dan baru-baru ini juga ada kayak klarifikasi gitu dari Teh Melius Law ya guys Yang selama ini mungkin dinilai oleh beberapa orang, katanya kayak pilih kasih gitu ya guys Jadi lebih prefer ke Reza dibandingkan dengan Amel, yang wajahnya mirip dengan Almarhumatenike Yang mana lebih viral duluan dibandingkan dengan Reza ya guys, yang sekarang lagi banyak diperbincangkan So, seperti apa nanti video selengkapnya, kalian tonton sampai selesai, jangan di-skip ya guys Tapi setelah yang mau lewat ini, check it out Oke guys, jadi seperti yang kita tau ya Kemunculan Amel dan juga Reza ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan netizen ya guys Walaupun banyak banget fansnya dari Amel dan juga Reza ya, tapi seperti yang kalian tau juga Banyak juga yang kontra ya guys, jadi ada beberapa haters gitu ya Terutama soal Teh Melius Law, yang sekarang ini bisa dibilang dekat dengan Reza ya guys Karena memang ada project ya guys, dan Teh Melius juga memang seorang musisi Jadi wajar aja gitu kalau dia kayak ngerekrut atau memproduceri seorang penyanyi ya Apalagi Reza ini kan pendatang baru ya guys di industri musik, karena dia ini viral ya Dan suaranya ini dinilai mirip dengan Almarhumatenike ya guys Begitupun dengan Amel yang lebih dulu viral ya daripada Reza ya guys Jadi Amel ini kan mukanya mirip dengan Almarhumatenike Dan Amel juga sempat merilis dua single yaitu lagu serupa dan juga Kuingin Bebas ya guys Tapi beberapa fansnya Amel ini menganggap kalau Teh Melius ini berat sebelah ya guys Alias kayak pilih kasih gitu Karena pada saat kemunculan Amel ini, Teh Melius bisa dibilang kayak kurang support Jadi Teh Melius ini kayak dibilang cuek segala macem ya guys Tapi kita kan gak tau gitu ya seperti apa sebenarnya yang terjadi gitu ya guys Dan kemarin itu aku liat di Instagramnya Teh Ema Jadi ada klarifikasi dari Teh Melius Law ya guys Dan kita simak bareng-bareng ya guys seperti apa sih klarifikasi lengkapnya ya guys Dan ini dia videonya, check it out! Kenal secara personal, saya support dan saya juga ikut mendoakan Semoga Amel bisa mendapatkan hati juga di sekarang sudah sangat terkenal Mudah-mudahan dapat tempat di dunia sinetron, di dunia film Di modeling Kalau nyanyi aku gak terlalu bisa berkomentar karena belum mendengar secara langsung nyanyinya Karena waktu Reza aja ke rumahku dia aku denger nyanyi langsung Jadi bukan dari medsos dan lain-lain Jadi aku tidak bijak kalau aku mengomentari itu gitu Ambil itu aku mengomentari secara yang aku liat dengan mataku Sangat cantik, sangat talented, sangat luar biasa Jadi pastinya bisa menjadi bintang besar di bidangnya yang sesuai dengan Amel Nah itu dia ya guys, klarifikasi sekaligus support juga ya buat Amel ya guys Jadi buat kalian fansnya Amel ya, jadi kita gak usah gimana-gimana ya guys Nah Reza kini udah ada yang ngatur ya guys, namanya juga musisi kan guys Jadi dia ini mungkin merekrut seseorang atau pendatang baru ini sesuai dengan kriterianya dia ya guys Jadi kita juga gak bisa maksain gitu ya Amel untuk diproduseri sama Teh Meli Karena Amel juga udah dibawa naungan dari Teh Apro kan guys ya Waktu itu kan Amel udah merilis dua single ya Jadi yakin aja guys kalau rejeki tuh gak tertukar ya Mungkin ini udah rejekinya Reza ya Dan aku yakin Amel juga bakalan mendapatkan rejeki yang lebih dari ini ya guys Jadi tetap support Amel ya, tetap positive thinking ke orang lain gitu ya guys Jangan semudon ya Karena kita gak tau sebenarnya yang terjadi ya Jadi jangan so tau gitu ya Dan kita doakan aja semoga Amel ini setelah ujian kemarin ya Hasilnya bisa memuaskan ya guys Dan bisa kembali ke dunia entertain ya guys Katanya kan Amel ini akan melanjutkan ke perguruan tinggi ya guys Jadi Amel ini kan katanya ingin menjadi seorang psikolog ya guys Jadi kita doakan aja ya supaya sukses Dan kita juga bisa sukses ya guys Amin, amin, ya robbal, amin Pokoknya kita tunggu aja ya guys surprise apa gitu ya Yang akan Amel berikan ya guys Karena aku yakin sih kayaknya Amel ini bakalan ngasih sesuatu yang bisa bikin kita speechless Pokoknya ada kejutan apa gitu ya guys Nanti kita tunggu aja ya Pokoknya support terus Amel dan juga kita doakan terus ya almarhumah tenike Ya supaya tenang di alam sana ya guys Pokoknya gitu aja ya guys untuk berita kali ini Mudah-mudahan kalian terhibur dan juga mudah-mudahan gak ada lagi kesalahpahaman dan sebagainya ya guys Pokoknya kita harus positive thinking terus ya guys Supaya hidup kita juga lebih baik lagi dan juga selalu positif ya guys, amin Pokoknya thank you for watching Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan videonya masih banyak kekurangan Pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share juga Dan jangan lupa untuk follow instagram aku dan juga tiktok aku ya guys Pokoknya sekali lagi thank you for watching See you in the next video, bye-bye Bye